Presiden Jokowi Dodo Senin Siang mengunjungi PT. Pal Indonesia untuk meninjau kapal selam buatan dalam negeri KRI Alugoro yang bekerja sama dengan Korea Selatan. Melihat kapal selam ini Jokowi optimis. Industri pertahanan tanah air mampu memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Didamingi sejumlah menterinya, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jokowi menjajal isi kapal selam KRI Alugoro 405. Jokowi mengakui transfer teknologi dengan Korea Selatan untuk membangun kapal selam berjalan sesuai rencana. Kapal selam ini merupakan yang ketiga dari kerjasama antara PT. Pal Indonesia dengan Daiwa Shipbuilding and Marine Engineering. Jokowi juga mengelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri. Jokowi meminta jajarannya memprioritaskan BUMN dalam negeri untuk industri pertahanan. Misalnya ingin membeli kapal misalnya, berikan kepada PT. Pal, baik itu dari Kementerian Pertahanan, baik itu dari Kapolri, Polair misalnya, baik itu Bia Jukai dari Kementerian Keuangan, beli semuanya dari PT. Pal. Sehingga ada konsistensi kita dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk membesarkan industri strategis pertahanan kita. Rapat terbatas ini memenya bersamaan dengan Rencana Kementerian Pertahanan Belanja Alat Utama Sistem Persenjataan atau Alutsista. Alokasi untuk pengadaan Alutsista mencapai 14,53 triliun rupiah. Baru 13 persen yang dipenuhi oleh industri dalam negeri. Sisanya, impor. Sedangkan untuk ekspor hanya tercatat di angka 4 triliun rupiah saja. Di singgung soal rencana belanja Alutsista seperti pesawat tempur buatan Perancis, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku masih melakukan kajian. Jokowi memerintahkan Menhan agar konsisten dalam menyusun perencanaan belanja. Belum, belum, belum. Kita bahas semua, kita rinci, kita akan nilai, review mana yang terbaik dengan sesuai program kita. Secara khusus, Jokowi memberikan instruksi untuk mengurangi ketergantungan impor Alutsista dengan memaksimalkan BUMN yang ada. Nifta Farid, Herudwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.